Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Budi Utomo dengan unit kerja ASD Negeri 3 Pengkol, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri Pada video kali ini saya akan memaparkan kegiatan selama OJT 2 Atau On The Job Training 2 Dalam On The Job Training 2 atau OJT 2 Terdapat 3 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon kepala sekolah Yang pertama adalah RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan Yang kedua kegiatan Kajian Managerial atau KM Dan yang ketiga adalah Peningkatan Kompetensi Bersama dengan Kepala Sekolah Magang 2 atau Mentor Tujuan utama dari RPK adalah mengatasi permasalahan pembelajaran di SD Magang 1 atau SD Asal Dalam hal ini SD Magang 1 adalah SD Negeri 3 Pengkol, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri Dengan Kepala Sekolah, Pak Ambang Dwi Pramono SPD Setelah menganalisis rapor mutu tahun 2020, SD Negeri 3 Pengkol memiliki masalah utama pada pembelajaran yaitu Motivasi belajar peserta jadi rendah karena guru belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif Solusi dari pemasalahan ini diadakanlah program peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan media pembelajaran power-power interaktif Mali Workshop dengan narasumber Bapak Irwanto SPDSD MPD Kegiatan RPK dilaksanakan dalam 2 siklus Siklus pertama dimulai dengan persiapan berupa sosialisasi program kepada warga sekolah Dilanjutkan dengan mulai mengadakan rapat Dewan Guru hingga menyiapkan instrumen mona Pelaksanaan siklus pertama diawali dengan pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Rakyat dari Ketua Banikia Penyampaian materi praktik oleh peserta Kemudian praktik mikro-teaching Lalu kegiatan penutup Siklus satu selesai dilaksanakan Kemudian diadakan monef bersama peserta dan siswa Refleksi dan tidak lanjut Monef untuk mengukur keterlaksanaan Peningkatan kompetensi CKS Hasil kegiatan Dampak terhadap kualitas pembelajaran Serta student well-being Hasil dari monef siklus pertama Kemudian direkap dan direfleksi Hingga mendapat hasil Seperti deskripsi berikut ini Sebagai tindak lanjut dari perbaikan Siklus pertama diadakanlah Siklus kedua yang berupa pendampingan Teman jawab dengan peserta kegiatan Dimulai dari persiapan Pelaksanaan berupa pendampingan Dengan peserta yang belum mampu Dan dilanjutkan dengan monef dan refleksi Monef dan refleksi dilakukan bersama Peserta dan siswa Hasil dari RPK Siklus satu dan dua Terjadi peningkatan Baik itu dari Pelaksana kegiatan Peningkatan kompetensi Ini calon kepala sekolah Kepotensi guru Dampak terhadap siswa Dan student well-being Melalui workshop Yang diselenggarakan oleh Calon kepala sekolah Saya menjadi lebih paham Tentang cara pembuatan media Pembelajaran PowerPoint interaktif Sehingga dapat memperbaiki Kualitas pembelajaran Yang akan saya laksana Anak saya menjadi lebih semangat Dalam belajar Dan nilainya pun lebih meningkat Saya lebih semangat Dalam belajar Dan nilai saya meningkat Menggunakan PowerPoint Saya jadi lebih senang Dan nilai saya semakin bagus Dalam kegiatan kajian manajerial Calon kepala sekolah Memetakan capaian 8 SMP Yang didasarkan pada Rapor mutu dan kondisi nyata sekolah Untuk menemukan tantangan Dan potensi Dalam rangka Pertimbangan peningkatan Kualitas pembelajaran Yang berorientasi kepada Peserta didik Kegiatan KM dilaksanakan Di 2 SD Yaitu SD asal Dalam hal ini SD negeri 3 pengkol SD magang 2 SD negeri 1 Jantiroto Profil kedua sekolah Adalah sebagai berikut Dalam kegiatan kajian manajerial Persiapan mulai dari Sosialisasi Hingga penyiapan Instrumen-instrumen Hingga Mendaftar sasaran dokumen Yang akan diamati Pelaksanaan Meliputi Wawancara Observasi Studi dokumen Hingga Mencapai hasil Berupa metrik Yang berisi Hasil rapat mutu Kondisi nyata Potensi Sekolah Tantangan Hingga rekomendasi Yang akan menjadi Pertimbangan Dalam rangka Meningkatkan kualitas pendidikan Di sekolah Tersebut Upaya peningkatan kompetensi Berbasis AKPK Dilaksanakan calon kepala sekolah Untuk meningkatkan kompetensinya Berdasarkan kebutuhan individu Dengan cara belajar Di sekolah magang 2 Bersama kepala sekolah meter 2 Dengan melihat rendahnya Kompatensi calon kepala sekolah Pada dimensi manajerial Yaitu Memahami penyusunan RKGM Dan RKAS Maka fokus dari kegiatan BK Adalah Belajar menyusun RKGM Dan RKAS Dengan bimbingan dari mentor 2 Persiapan kegiatan BK Dimulai dari konsultasi Membuat jadwal wawancara Menyusun pedoman wawancara Menyusun pedoman analisis RKGM Dan RKAS Serta menyiapkan kelengkapan kunjungan Dalam pelaksanaan BK Meliputi wawancara Studi dokumen Praktek pembuatan dokumen RKGM Dan RKAS Dengan bimbingan dari kepala sekolah Magang 2 Hasil yang dirasakan CKS Dalam kegiatan BK adalah Meningkatnya kompetensi Khususnya dalam penyusunan RKGM Dan RKAS Bikinlah video paparan tentang kegiatan dalam On the Job Training 2 Atau rencana tindak lanjut Semoga isi video dapat bermanfaat Bagi penonton semuanya Baiklah Sekian dari saya Banyak salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax